Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Rimas disini apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air Ya banyak banget yang nanya sama gue Kira-kira gimana sih cara ngecas yang bener itu ya teman-teman Dan biar baterai itu awet bisa bertahan lama Jadi karena kalau misalkan kita lihat ya contohnya kayak misalkan handphone iPhone yang Kalau misalkan overcharge baterainya bisa gelembung Terus juga kalau misalkan kita makanya ataupun juga ngecasnya gak bener itu juga Dia baterainya bisa turun drastis gitu ya untuk baterai helpnya Dan gue coba mau bahas disini berdasarkan pengalaman gue teman-teman Jadi dulu itu ya zaman dulu waktu kita masih pake-pake handphone Nokia Candy Bar gitu ya Kalau misalkan kita beli handphone baru Biasanya ya sellernya ataupun juga pelayan atau SPM atau SPGnya itu selalu bilang Nanti handphonenya dicas dulu ya pak 4 jam setelah itu baru bisa dipake Itu sebenarnya menurut gue adalah mitos gitu teman-teman Kenapa harus kita cas dulu selama 4 jam Ada juga yang bilang dicas dulu ya selama 8 jam handphonenya dimatiin Itu menurut gue adalah mitos Atau mungkin memang fakta ya Tapi menurut gue gak penting lah ya Kenapa harus kita ngecas dulu 4 jam ataupun 8 jam Pada saat kita buka handphonenya dari box Itu dia baterainya sudah terisi kemungkinan besar itu di 30 ataupun juga 50% Jadi kenapa kita harus ngecas lagi gitu kan Harusnya setelah kita dapet handphonenya kita buka Itu bisa langsung kita pake Kenapa harus dicas dulu Apakah baterainya akan bermasalah jika handphonenya tidak dicas dulu Ya menurut gue itu tidak benar ya teman-teman Jadi yang benernya berdasarkan pengalaman gue adalah Ngecas handphonenya pada saat kondisi baterainya itu dia gak habis-habis banget Sebenernya habis banget pun juga boleh Karena meskipun dia itu 0% bener-bener 0% yang terbaca di handphonenya teman-teman Tapi itu sebenernya dia gak bener-bener 0% Dia masih nyimpen beberapa daya Ataupun juga ya beberapa sumber listrik di dalam baterai tersebut Kalau misalkan kita ngecas gitu loh Karena kalau misalkan bener-bener dia kondisinya 0% banget ya teman-teman Itu pas kita cas aja Baterainya gak akan mau masuk gitu Gak akan mau mengisi Kecuali kita tembak dengan charger yang lebih besar gitu teman-teman Jadi saran gue kalau misalkan kita pengen Apa ya kita pengen itu baterainya awet Itu dicas dalam kondisi Kalau sudah ada peringatan baterai habis gitu ya Biasanya di 15% ataupun juga di 20% Kalau misalkan gue pake Poco F3 yang sekarang gue pake buat ngerakan ini Dia bakal keluar peringatannya Setelah baterainya menyentuh di angka 20% teman-teman Untuk pengecasannya sendiri Meskipun juga dia sudah 100% misalkan kayak gitu teman-teman Gue sih biasanya gue akan cabut charger itu sebelum 100% Biasanya di 99% ataupun di 98% Karena ya sepengalaman gue pake handphone yang zaman sekarang gitu ya Handphone-handphone modern lah gitu istilahnya Dia akan berhenti mengecas secara cepat Itu di 90an persen Nah kalau si Poco F3 yang gue pake ini Dia akan ngecas cepet banget Itu cepet banget dari 20% ke 90an persen Nah di 98 itu dia mulai Apa ya Mulai Mulai melambat lah gitu Jadi bisa Biasanya kan kalau misalkan gue ngecas itu Sekitar 45 menit sampai 50 menit itu Dia baterainya Sudah cepet lah gitu Dari 0 dari 20% ke 90% itu dia cepet Tapi saat dia ke 98 sampai ke 100 Dia melambat teman-teman Dan Satu lagi kalau misalkan kalian mau ngecas ya Wajibkan juga menggunakan charger yang berkualitas teman-teman Jadi Jangan pake charger abal-abal Yang beli harga 20 ribuan Harga 50 ribuan Tapi nanti akan mengorbankan handphone kalian Gunakan charger yang berkualitas Kalau bisa Kalian menggunakan charger bawaan dari paket pembelian handphone tersebut Tapi teman-teman tau kan Handphone zaman sekarang itu kan Dia rata-rata udah gak dapet kepala charger Dapetnya cuma kabel data aja Nah Kalau misalkan kayak begitu Terus kalian pengen beli charger yang original Harganya itu dia sudah Lumayan tinggi Sekitar 400 sampai 500 ribu Untuk handphone-handphone kelas model Samsung Terus juga iPhone Bahkan tembus di 800 ribu Agak berat Misalkan kalian mau beli charger yang Original bener-bener bawaan dari manufakturnya Dari pabriknya Tapi sih menurut gue Kalau kalian beli handphone dengan harga 20 jutaan Terus gak mampu beli charger sih itu aneh gitu Tapi kalau misalnya Misalnya kalian Ngerasa Ah kemahalan beli charger dengan harga sampai 500 ribu Sampai Apa namanya 800 ribu Toh fungsinya hanya untuk mengisi daya baterai Nah banyak banget ya charger-charger tertarti teman-teman Charger-charger tertarti yang Menurut gue itu juga kualitasnya Juga udah bagus ya teman-teman Dan Ya ini sekarang di depan gue sudah ada Satu buah paket nih Dikirimin gue dari Akome ya Dari Akome dia Mengirimkan gue Satu buah paket ini teman-teman Supaya kita bisa Ngelihat nih Bahwasannya Charger dengan kualitas Bagus itu Tidak harus mahal Teman-teman Ya Nah ini dia Gue dapet paketan Dari Akome Ini adalah Charger Disini dia namanya adalah Akome Quick Charge AC01 Dan dia sudah support Qualcomm Quick Charge 3.0 Dengan kapasitas maksimal Di 18W Untuk pengecasannya Dan juga Disini gue dapet Kabel data USB Type-C Ya Outputnya sampai dengan 3A Dengan panjang 200cm Ataupun juga 2m teman-teman Jadi Harga dari Satu paket ini Sekitar kurang lebih Rp110.000 Sampai Rp150.000 Tergantung teman-teman Itu belinya nanti Dimana usahakan belinya Di official storenya Akome Gitu ya teman-teman Dan Ya Kita akan coba nih teman-teman Dengan kapasitas charger 18W ini Kita akan coba Ngecas si Samsung Galaxy Note 20 Ultra Nah By the way teman-teman Galaxy Note 20 Ultra ini Charger bawaannya adalah 25W Tapi Dia support juga Di 18W Nanti kita akan coba Kalau misalkan dia Fungsinya itu Bisa Untuk ngecas di 18W Berarti memang ini charger Recommended banget Gitu teman-teman Ini charger Recommended banget Dan Kita coba lihat packaging Untuk chargernya dulu Ini teman-teman Bagian depannya Ini seperti ini Dan dia disini Ada chipnya Namanya AIC AIC Atau AIC Gitu ya Dia Kepanjalan adalah Akome Intelligent Charge Jadi kalau misalkan memang Handphone ini Sudah terisi daya penuh Terdeteksi daya penuh Dia sudah akan memutus Arus Untuk yang masuk ke dalam Handphonenya Jadi mencegah handphonenya itu Baterainya kembung Gitu ya teman-teman Mencegah untuk Overcharge Terus juga disini Kita bisa lihat Dalamnya itu ada Instruction Guide Terus Apa namanya Dunia Was a wet or rainy place Jadi jangan pakai Di tempat yang basah Teman-teman Karena memang Ya ini kan Ada elektrisitinya Ada listriknya Jadi kalau misalkan kita pakai Di tempat yang basah Takutnya Keselamatan kita itu Jadi terganggu Terus di bagian belakang Disini fiturnya Ada quick charge 3.0 Fast charging Fast charging Maximum output Adalah 3A Terus dia bahannya Dari aluminium Alloy Dan plastik material High grade Jadi ini bahannya aluminium Nah Gue unik nih ya Baru pertama kali Nemuin charger Dengan bahan Dari aluminium Karena rata-rata charger Yang gue pakai Itu semua bahannya Adalah material Plastik Cuman plastiknya Memang plastik yang bagus Jadi memang dia tahan panas Nah ini gue baru pertama kali Nemuin charger Yang bahannya Ataupun materialnya Dari aluminium Terus kemudian disini Ada barcode Ini kayaknya adalah Barcode instagramnya Akome Teman-teman ya Di follow nanti Instagramnya Akome Ataupun juga di facebooknya Akome Indonesia Ya Dan juga Udah sih Itu aja Terus kita Coba yang lihat Ini dulu ya Kita buka disini teman-teman Dan ini Dipakaiin plastik ini ya Gue rata-rata Kalau misalkan Beli charger pihak ketiga Itu gak pernah diplastikin Kayak begini teman-teman ya Charger third party gitu Gue gak pernah diplastikin Kayak gini Ya ini baru pertama kali Gue nemuin yang model Kayak gini teman-teman Jadi ada plastiknya gitu Ya Ini menurut gue Packagingnya cukup lumayan Apa ya Gak murahan lah gitu ya Mereka niat gitu loh Bikin charger model kayak gini Dan Coba kita buka disini Ya dan Oh iya satu lagi teman-teman Ini dia ada garansinya ya Garansinya 12 bulan Bahkan untuk vendor aja Semacam Samsung Ataupun juga Apple Saat mereka ngeluarin aksesoris Mereka gak memberikan garansi Secara 12 bulan Biasanya maksimal mentok Di 6 bulan gitu teman-teman ya Ini dia ngasih garansi Sampai dengan 12 bulan Dan Artinya Kalau misalkan charger-charger Kayak begini Sama seperti powerbank Kalau misalkan Mengarami kerusakan Ya Dia akan diganti baru Ini kosong ya teman-teman Kardusnya Ya kita taruh disini Dan ini adalah chargernya teman-teman Ya ini adalah chargernya Kita taruh dulu disini Ya ini ada tempatnya Ya untuk tempatnya sih Menurut gue Standar lah ya Gak bisa dibilang mahal-mahal juga Ini plastik murah gitu ya Dan ini adalah kartu garansinya teman-teman Jadi Bulan 6 Bulan 6 Tanggal 11 Bulan 6 2021 Jadi memang Sekarang udah bulan berapa? Udah bulan 10 Udah 4 bulan berarti jalan ya Tapi yang jelas Kalau misalkan kalian beli ini Nanti tinggal tunjukin aja Kuitansi pembeliannya di marketplace gitu ya teman-teman Dan Ya ini chargernya teman-teman Ini bahannya Yang atas ini metal Yang bawah ini plastik teman-teman Dan disini ada lampu Sepertinya disini ya Disini sepertinya ada lampu Yang menunjukkan bahwasannya Chargernya itu Menyala gitu teman-teman Dan Ya ini disini ada Keterangan kapasitasnya Ya Inputnya itu Dia 110 sampai 240 volt Terus disini outputnya adalah 12 volt 1,5 ampere Ya Ataupun juga 9 volt 2 ampere Ya Dia maksimal ada di 18 volt teman-teman Ya Seperti ini nih Bentukan chargernya nih teman-teman Ini unik banget ya Dia 2 buah material Dijadikan 1 Ini bagian atas ini dia Metal teman-teman Di bagian bawah ini dia Plastik gitu Dan plastiknya ini bukan plastik yang murah gitu Ini plastiknya plastik oke menurut gue Karena Kan dia wattnya lumayan besar ya Di 18 watt ya Pastikan dia akan ngeluarin panas gitu ya Dan menurut gue ini jadi Oke banget sih Asli ini oke banget Terus kita coba ke Kabel datanya nih teman-teman Oke Sebelum kita buka kabel datanya disini Dia Bagian depannya ini teman-teman Tertera ACOME Data Kabel For Type-C Device AKC020 Outputnya maksimal 3 ampere Dan panjangnya 200 cm Atau 2 meter ya teman-teman Nah Terus kemudian disini juga sama Ada garansinya 12 bulan Ya Ini kabel data doang loh Ada garansinya 12 bulan teman-teman Terus kemudian di bagian belakang disini Ada velcro Kabel desain ya Jadi dia ada velcro nya teman-teman Jadi Kalau misalkan kita lipat itu chargernya Kabel chargernya itu bisa rapi teman-teman Terus juga High Purity 3D alloy casing Lagi-lagi teman-teman Ini bagian casing kabelnya Itu dari aluminium alloy High quality ya Flexibility Terus Convertible Stylis Ya Dan elegan disini tulisannya teman-teman Ya Harusnya sih dia memang sudah high quality Dan hard to break disini Artinya dia susah untuk dirusak gitu ya teman-teman Susah untuk dirusak gitu Maksudnya diputusin kayak gitu Dia susah gitu teman-teman ya Dan oke Seperti itu aja Dan disini ada tulisan Wook gitu ya Wook Apa ini tulisannya disini ya Importer dari PT Wook Global Technology Oke Distributornya dari situ teman-teman Dan langsung aja kita buka disini Kita akan lihat Dan sama Lagi-lagi sama ya teman-teman Ini packagingnya bagus banget Ini ada plastiknya kayak begini Gue baru nemuin yang model kayak begini teman-teman Dia emang niat banget bikinnya Jadi Nggak cuma sekedar Dikasih kardus gini aja Biasanya kalau misalkan Kita beli charger yaudah Aduh-duh jatuh Kita beli charger tuh Udah cuman kardus begini aja disegel Ini enggak Itu dikasih plastik Menurut gue ya Effortnya tuh Apa ya Mereka niat lah bikin Aksesoris kayak begini teman-teman Sayang sih ini cuma dikirimin satu Dan Wih Gila ini asli nih Keren banget nih Ya kosong disini Kosong ya Terus kita dapet Kartu garansi juga Sama Terus kita Bukain ini Masih dibungkus pake kabel lagi Dan Wih Gila Asli loh Ini kabelnya tebel banget teman-teman Ini tebel Parah kabelnya Dan Ya ini ada velcro nya ya teman-teman Jadi Kalau misalkan kita gulung Itu dia bisa rapih nih teman-teman Wih Ini aluminium loh disininya Casingnya tuh aluminium Dan disini ada logo Akome nya teman-teman Keliatan nggak ya di kamera Disini ada logo Akome nya Ya teman-teman Ini casingnya dari plastik Eh bukan Dari aluminium Tuh Tuh Ini Ini mah asli Ini kuat Kuat teman-teman Ini kuat Ini breddit nya tuh Emang kualitasnya oke banget Itu teman-teman Ya breddit nya oke banget nih Nah Sekarang kita akan coba Untuk ngecas si Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini Tapi gue mau siapin dulu teman-teman Untuk colokannya Karena kalau misalkan gue colokin ke bawah Nanti teman-teman nggak bisa ngeliat nih Apakah dia lampu ini nyala atau nggak Jadi gue mau siap-siap dulu ya Nah ini oke teman-teman Gue udah siapin colokan disini Satu buah colokan Supaya nanti teman-teman juga bisa lihat Apakah dia Ini lampunya nyala nih teman-teman Ya kita akan coba colok ini kesini Ya Colok ini kesini Dan ini USB Type-C belakangnya Ini 2 meter panjangnya teman-teman Panjang banget teman-teman ya 2 meter Jadi kalau misalkan Kalian itu punya colokannya agak jauh dari tempat tibur Ini bisa dipakai ya teman-teman Dan ini kita langsung mulai colok aja disini Ya Dan ini lampunya nyala warna biru teman-teman Cuma disini gue nggak tau ya Apakah nanti kalau misalkan Dia saatnya ngecas atau penuh Dia akan berubah warna lampunya atau nggak Kita akan coba colok disini teman-teman Ya Oke Ya Dia disini Lampunya tidak berubah apapun teman-teman Ya Dia tidak berubah apapun Ya Dan langsung muncul disini teman-teman Aktifkan isi daya cepat Dari Samsung yang langsung muncul seperti ini teman-teman Yang artinya Ya artinya si Akome ini dia memang sudah support Untuk pengecasan daya cepat Sampai dengan di 18W teman-teman Ya Dan langsung muncul disini tulisannya Mana ya Nah ini dia Mengisi daya cepat 47 menit Hingga terisi penuh Ya Ini amazing sekali teman-teman Dan Karena si Akome ini punya Tadi ya IEC itu ya Akome Intelligent Charger Jadi kalau misalkan dia nanti chargernya sudah penuh Dan gue lupa untuk cabut teman-teman ya Gue lupa untuk cabut Dia akan mutus arusnya sendiri teman-teman Itu fitur safety banget ya Kita kan kadang suka lupa ngecas handphone itu tengah malam Terus sudah keisi penuh Kita lupa ngecas Eh lupa cabut Nanti baterainya bisa kembung gitu Nah sedangkan ini dia ada fitur Akome Intelligent Charger Jadi kita aman Damai Sentosa Ya Begitulah pokoknya intinya Jadi Ya Nggak usah ragu lagi teman-teman Kalau misalkan kalian mau beli Akome ini ya Nanti linknya gue taruh di deskripsi video Kalau misalkan kalian mau beli produknya Akome ini Dan sebenarnya banyak banget mereka menyediakan powerbank juga Ada yang tadi kabel charger Ada yang charger lebih besar lagi kapasitasnya Mereka juga sudah memberikan Apa namanya ya Menjual produk-produk yang berkualitas tinggi Dengan garansi yang bisa mereka berikan ke konsumennya mereka Jadi segitu aja video gue teman-teman mengenai Bagusnya gimana caranya ngecas yang baik dan benar So akhir kata gue pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu lagi lupa kalau misalkan kalian suka video ini Di like aja videonya dan disebar ke teman-teman kalian Jangan lupa di subscribe channel gue Dan aktifkan lonceng notifikasinya Kalau kalian gak suka videonya di dislike aja Dan disebarin ke teman-teman kalian Kalau ada konten sejelek konten gue Yuk dadah bye bye